assalamualaikum guys apa kabar nih sahabat dapur dusunku sekarang aku mau buat ikan bakar kecap bahan-bahan yang aku butuhkan satu ekor ikan yang beratnya 700-800 gram ini aku menggunakan ikan gurame ya guys sebelumnya ikan guramenya aku beri jeruk nipis dulu ya guys dan garam untuk menghilangkan bau amis didiamkan selama 10-15 menit setelah itu kita siapkan dulu ya bumbu yang akan kita haluskan kemiri 3 buah bawang putih 5 siung bawang merah 8 siung dan jahe 1 ruas daun jeruk 3 lembar kemudian gula merah tumbar 1 sendok makan 2 sendok makan garam dan kaldu ayam secukupnya dan menggunakan air sebanyak 100 ml kecap manis sebanyak 3 sendok makan kita haluskan dulu ya bumbu-bumbunya kamu bisa menggunakan blender atau chopper atau seperti aku menggunakan lekan setelah halus seperti ini siapkan wajan untuk menumis masukkan minyak lalu setelah panas masukkan bumbu yang sudah kita haluskan kemudian kemudian kita tumis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masukkan ketumbar masukkan ketumbar Gula merah Garam Dan kaldu ayam Diaduk hingga rata Kemudian Kita masukkan air Lalu kecap manis Didiamkan Sampai airnya menyusut Nah setelah menyusut air mental seperti ini Kamu bisa angkat Dan dioleskan ke seluruh bagian ikan Seperti ini Setelah itu Setelah rata Kita oleskan Lalu kita bakar Nah kamu bisa menggunakan api kompor Atau open Seperti ini Karena aku merasa Kalau pakai open itu Kurang begitu terbakar Aku bakar kembali di atas kompor guys Seperti ini Agar oromanya lebih keluar lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dioleskan kembali bumbunya ya guys Kalau sudah seperti ini Kamu angkat ya guys Lalu disajikan Lalu itu Kita buat nih sambalnya guys Cabe rawit merah Dan cabai merah keriting Bawang merah, bawang putih Terasi, lalu tomat Digoreng dulu Seperti ini Setelah ditumis seperti ini Dan sudah layu Lalu kamu bisa blender Atau ulek Seperti ini ya guys Setelah itu Kita tumis kembali ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Masukkan gula sebanyak 2 sendok Garam Dan kaldu ayam Setelah matang Kemudian diangkat Sehingga dapat disajikan Dengan ikan bakar kecap Nah Sudah jadi deh guys Ini aku juga pakai sambal kecapnya juga ya guys Seperti ini Seperti ini Bentuk penampakan ikannya Lezat sekali Selamat mencoba nih guys Jangan lupa Di subscribe Like Comment Dan share Sampai jumpa lagi Assalamualaikum 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 Insya